Ini gara-gara orang, aku kan aku Dia yang tipu, aku gak nipu Tapi ketika kita ditipu tuh Itu terjadi kan juga atas izin Allah Jangan kalian mencari ahlak seseorang di masjid Kalau mencari ahlak seseorang tuh ketika jual beli Bayar hutan Ketika bermusuhan Ketika safar Karena sesungguhnya Hakikat ahlaknya akan nampak A'udzubillah minah syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kita bahas tentang ilmu mahal Ilmu mahal itu Yang ketiga yang baru kita bahas adalah Menerima kebenaran Definisi menerima kebenaran Ini juga adalah menerima ketetapan Allah Takdir Nanti hubungannya ini sama Ridho Tak Ridho pun Sudah terjadi Itulah fakta kehidupan Yang harus kita terima Memang suka tak suka Mau tak mau Kita Bisa cari alasan Untuk mengatakan Ini gara-gara orang Dia nipu Tapi ketika kita ditipu Itu terjadi kan juga atas izin Allah Cara nyikapinnya kan Oke Dia nipu aku hendak Pertanyaannya Maha sahabat ke dalamnya adalah Kenapa sampai kena tipu Kenapa sampai rugi Kenapa sampai kena tipu Ada perjanjian yang tidak benarkah Atau ada namanya PP PP itu istilah lain dari Premature Partnership Apa namanya Kita tidak do Do diligence Kita tidak Check and Recheck Kita tidak Klarifikasi Kita tidak Crosscheck Ini orang benar Tidak nih Jangan sampai kita Ketipu sama Apa namanya Ketipu sama Casing luar Kita lihat Instagramnya bagus Kita lupa nanya Orang-orang yang pernah bermitra Sama dia ini Siapa-siapa Track record Gimana Karena abang kakak Masa lalu Adalah The best predictor For future Bukan berarti Membongkar air Masa lalu Tapi lebih pada Waspada Hati-hati Orang ini Gimana track record Nah kalau Nengok di masjid Tidak nampak Jangan kalian Mencari ahlak Seseorang di masjid Katanya begitu Ini bukan Quote saya Kalau mau cari Ahlak seseorang Ketika jual beli Bayar hutang Ketika bermusuhan Ketika safar Karena sesungguhnya Hakikat ahlaknya Akan nampak Terutama dua Kapan Tak Kemudian Safar Ada kan orang itu Suka komplit Dan terus Pernah nengok Siapa yang pernah Umroh Kan itu orang-orang Macam-macam kan Tengok gak Kelakuan orang-orang Kelihatan aslinya kan Kalau yang suka Konflik Berarti dari Tanah sengketa Kalau dia suka Jatuh-jatuhkan orang Berarti dia Tanah longsor Jadi jangan lihat Orang Ketikanya sedang Di masjid Mudah-mudahan Insyaallah Baik Tapi kalau Melihat orang itu Lihat bagaimana Ketika transaksi Jual beli Bagaimana ketika Utang Ketika bermusuhan Nanti nampak Sifat-sifat aslinya Ketika Safar Nah Bang kakak yang Bayar Ramati Allah Pada saat inilah Kita Dituntun Untuk Merespon Dengan benar Nanti tuh balik lagi Kesini Hidup kita tuh Tiga ya Kalaupun kita Tak bertingkah Orang sekitar kita Yang bertingkah Kalau Tidak Orang sekitar kita Yang bertingkah Orang terdekat kita Yang bertingkah Cimana Cara ngeresponnya Inilah dia Maka nomor satu Saya bilang ilmu Merespon nih Sampai kapan Yang membelajarnya Sampai mati Kita Tidak kenal Akun itu Akun baru Original Akun Atau Akun fake Akun palsu Nah Ilmu yang ketiga Bang kakak Ada Fakta Yang memang Tidak bisa kita lawan Takdir-takdir kehidupan Yang tidak sesuai dengan Planning Takdir-takdir kehidupan Yang tidak sesuai dengan Prediksi kita Tidak sesuai dengan Maunya kita Itulah Allah Ngasih kita ilmu Ngasih kita pelajaran Menerima kebenaran ini Kemarin saya Sampaikan Ada kalimat Di surah Al-Jumu'ah itu Di Ayat Fas'aw ini Nunjukkan Ada effort Yang luar biasa Kalau Jum'atan Yang seminggu Sekali Harus Fas'aw Abang Giyam Subuh Tiap hari Abang kakak Jawab ya Yang rumahnya Jauh dari Muzalan Mungkin perlu Waktu 10-15 menit Abang kakak Perlu effort Tidak Untuk datang ke sini Pak Dokter Berapa menit Sepuluh Itu laju ya Jalan kosong Bang Samp Puluh menit Bang Abu Bang Abu Siol-siol Telajak Kelewatan Markiran Eh Lewat Masjid Bunda Ade Samarindo Berapa menit Hah Sepuluh Macam pesawat Untung Tak telajak Eh bandara Ada gitu Abang-abang Kakak-kakak Yang Yang rumahnya Jauh Itu Bangun Subuh Itu kan Masya Allah Apakah Misalnya Hujan Mobil ada Memang Tapi Setan Dia bilang Udahlah Jangan soleh-soleh Benar Maka Allah Menggunakan Fas'aw Bukan Fasari'u Sa'ayas'ay Itu kan artinya Mengeluarkan Semua kemampuan Saya juga Pagi hari ini Lagi Fas'kau Saya Nggak Ngelawan Orang lain Saya Ngelawan Diri Saya Sendiri Antum Tau kan Kalau saya Nggak pake Kos kaki Itu apa Artinya Nggak pernah Pake jaket kulit Hari ini Pake jaket kulit Tau kan Nggak Saya Nggak usah Jelaskan Apa Pokoknya Gitu lah Yang di dalam Tau Saya Lagi Fas'aw Mandi Tetap Mandi Saya 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 Nggak mau Ngadap Allah Dalam kondisi Kotor Bitu Baju Tiga lapis Kaos dalam Satu kaos buteh Kaos ini Jaket Apa Perintah Allah Fas'aw Ila Zikrillahi Wadharul Bain Nah yang Antik tuh Allah tuh bilang gini Zalikum Khairul Lakum Ikuntun Tar Fas'aw Khairul Lakum Coba di ulang Fas'aw Khairul Lakum Berarti Khairul Lilmuminin Atau Khairul Lakum tuh Berarti Kepada siapa Khitobnya Dir Orang yang Fas'aw Yang Yang Tidak Fas'aw Yang Tidak Bersungguh Tidak Ngelawan Dirinya Dapat Tak Khairul Lakum Tak Dapat Jadi Abang Kakak Abang Kakak Sekarang Sedang Fight Melawan Siapa Melawan Diri Sendiri Itulah Perjuangan Kita Sampai Menang Dirus Fatima Itulah Perjuangan Kita Untuk Dapatkan Ridonya Allah Kita Tidak Lompat Sama Orang Lain Benar Kita Sedang Lombat Sama Diri Kita Diri Bersu Diri Diri Terima kasih.